Oke kita lagi naik 307 ya punya si Urip sama si Kikiw nyonyal lagi ke situ itu apa namanya si cepat ya ke si cepat nganterin barang kita cerita sedikit nih jadi kan banyak yang beli mobil yang terutama yang orang awam ya tentang mobil yang baru pertama kali beli mobil ya jadi tadi kan eh ini cerita aja ya mungkin bagi yang sudah paham sih sudah sering pakai yang teknologi tinggi yang mungkin sudah biasa ya dengan susah capeknya gitu pakai eh apa pakai mobil yang elektrik nah yang saya suka baca bagi yang pemula bukan apa yang namanya bukan meledek dan sebagainya bukan jadi memang kan mobil sekarang apalagi mobil yang Eropa itu harganya ya relatif murah ya dibanding mobil yang lalu lalang artinya yang yang mobil Jepang gitu ya Eropa itu kan lebih murah ya harganya kalau yang tahun-tahun ya kayak mobil ini gitu kan dibanding seumurnya seumurannya mobil Jepang itu pasti lebih mahal mobil Jepang ini kan tahun 2003 aja kan walau 2002 tapi dengan fitur yang canggih gitu ya ada misalkan ini retrack ya bisa retrack kayak gini kan tuh mobil yang sekarang kan mobil yang mahal ada ada fitur-fitur auto lamp ya kan ada auto wiper terus ada lagi fitur-fitur yang mungkin tidak familiar seperti komol follow me home atau pain me gitu ya akan banyak tuh jadi nah itu fitur banyak ya seperti gitu yang AC sudah lima kontrol gitu ya si tip juga sudah indah sebutannya apa ini ya sudah sudah nyatuh ke dashboard dan displaynya ada di sana seperti mesin juga dia sudah motoris totalnya akan karena motoris pasti lebih bagus ya jadi ya kecanggihan-kecanggihan itu belum yang lain seperti mungkin bisa naikin kaca pakai remote gitu ya terus ini sudah semuanya sudah one touch gitu ya sekali sentuh sudah naik kacanya nah cuman dari dari kebanyakan yang fitur-fitur itu ya terutama di mesin mungkin ya kalau fitur itu enggak terlalu ngaruh kali kalau rusak dibiarkan juga nggak papa cuman kalau yang di mesin kan banyak yang sekarang itu teknologinya kita ambil apa ya G307 SW ya atau seperti bisa tapi TPSW lah biar lebih rumit lagi ya kita jelasin ya jadi yang tipe itu tuh banyak banget eh udah banyak banget komponen-komponen di dalamnya ya di mesin terutama ya kita bicara mesin aja soalnya kalau mesin kan kita bicara yang fitur yang lain mungkin kalau mati dibiarkan nggak papa tapi mesin mungkin kan kalau dia harus fit semua ya harus bagus contoh nih seperti bisa di SW itu banyak pipa-pipa selang-selang di luar mesin dan itu vital dan kalau rusak atau bocor terus gantinya tuh mahal gitu ya kayak gitu terus ya salah satunya itu ya mungkin yang lain kalau api ranti dari peranti dari anti-posen apa sering emisi kontrol juga banyak di SW ya nanti kalau dia ada masalah pasti ada timbul anti-posen font nah maksud saya gini jadi makanya kenapa sekarang mobil-mobil yang masih standar seperti 505 504 sekarang mulai muncul lagi ya karena memang itu masih standar banget untuk sebuah mobil karena semakin semakin canggih umur semakin tua pasti problemnya semakin banyak dan harga-harganya itu mahal gitu mungkin sekarang masih kita bisa ngambil dari kampakan tapi kalau nanti lama-lama habis atau mungkin usianya makanya sudah sama aja gitu ya jadi kita kan ya seperti itu ya maksudnya makanya sekarang kayak mobil-mobil yang tidak elektrik Jepang pun semakin mahal ya seperti mungkin kijang kijang super yang masih karburator kijang kotak itu sekarang harganya gila-gila amnya atau Jimny yang masih karburator Escudo gitu yang masih karburator nanti itu sekarang harganya tinggi ya karena mungkin bagi orang yang awam atau orang yang tahu malah dia lebih gampang yang model kayak gitu atau balik lagi ke pisut ya banyak ini kan setirnya itu kan elektrik setirnya elektrik tapi banyak juga yang dirubah pakai manual seperti mobil sebelumnya SW ya seperti tipe yang lain jadi motornya tidak elektrik lagi tapi diputarkan sama mesin ya itu jadi saya juga ngobrolnya jadi ngelantur ya tapi yaitu ini kegalauan saya gitu apalagi kadang-kadang kasian bagi orang yang beli mobil dengan kondisi yang tidak terlalu standar tidak selalu standar banyak ada modifikasi atau tidak terlalu ya kalau dibilang jelek kan nggak enak tapi tidak selalu standar jadi banyak kurangnya jadi banyak perbaikannya itu kadang-kadang kita tuh kasihan ya jadi agak mahal nanti gitu perbaikannya ya kan karena apalagi ya tipe-tipe yang saya sebutin seperti SW gitu ya mungkin kalau 206 agak mendingan tetapi tetap aja harganya mahal-mahal dibanding di mobil Jepang ya itu aja ya ngelantur eh ini sih ngobrol aja saya juga sama ya pakai ini pakai yang 207 atau ini itu kalau keluar kota itu deg-degan ada ya sampai saya tuh nyimpen apa namanya uang ke uang apa namanya yang emergensi ya buat amit-amit kalau mobilnya bermasalah itu kita ada uang emergensi jadi nanti kita buat ya mungkin kalau buat derek atau buat beli apa beli apa gitu karena kan elektroniknya kan kita nggak tahu nanti motor pennya rusak alternator waterpump sorry ya banyak lah itu yang elektrik setelah kalau mobil Jepang kan banyak yang spare partnya di luaran banyak tapi kalau mau beli pisau untuk keluar kota itu sebenarnya agak nekat gitu ya sini ada ecu nya ada doberile atau bsm ada yang bikinnya mati atau sensor ckp mungkin rusak kadang-kadang gitu atau sensor-sensor yang lain ya itu banyak sekali itu kadang-kadang kita juga deg-degan jadi bukan kita wah yakin nih bagus gitu wakalan nyampe ke mana misalnya ke Jawa atau ke Jawa Tengah Jawa Timur gitu tapi tetep itu was-was kita teg-degan ya berdoa terus tiap jalan jangan ada apa-apa jangan ada apa-apa gitu walaupun menurut kita sudah kita cek itu aman gitu apalagi kan yang sama sekali tidak ngerti masalah mobil banyak kan yang suka mungkin monggok di luar kota seperti mungkin rusak asroda jebol ya terus pompa bensin yang sering makanya saya bilang kalau ke orang yang mau keluar kota apa yang harus dibawa sebang pompa bensin deh karena minimal itu yang sering yang lainnya agak jarang jadi kita anggap aja itu kuat ya itu aja ya terima kasih sudah nonton kita jalan lagi terima kasih sudah mau dengerin cerita kita